Halo Nathan Runners kembali lagi bersama kita nih di segmen Desain Talk disini kayak biasanya kita akan membahas mengenai desain mengenai inovasi apa dan teknologi apa yang ada yang terbaru Bonenten ya terbaru jadi ketemu lagi dengan saya Nino dan gua Bella kita sebagai kewakilan tim desainer kemarin kita udah sempat bahas tuh mengenai sol kuantum jadi apa aja yang ada di teknologinya si sol kuantum itu apa aja inovasinya di sol kuantum itu dan kemarin juga kita sempat nyinggung sedikit mengenai sol kuantum itu udah tersedia di beberapa model ya pertama keluar di Kinzolan yang ada dua warna dan selanjutnya ada di Hana dia ada tiga warna Nah saat ini yang kita pegang nih apa nih berani dari quantum kita lanjut di seri terbaru kita yaitu Kanzaki jadi jadi Kanzaki ini penguntukannya apa sih Belgi Oke dari fungsi dulu kali ya Nah untuk Kanzaki sendiri ini sebenarnya untuk kategori daily trainer nah daily trainer itu buat orang-orang yang lari sekitar 1-2 jam lah setiap larinya itu jadi untuk setelah kegiatan kerja atau ini dia tuh bukan untuk yang pronya jadi untuk kegiatan lari daily aja jadi untuk melatih lari dia trainer dia semakin daya tahannya atau semakin kecepatannya endurannya makin makin bagus lagi ya bener nah untuk Kanzaki sendiri sebenarnya ini bahas behind the design kali ya jadi untuk Kanzaki sendiri ini kan fungsinya untuk daily trainer cuma untuk sebenarnya inspired by itu makanya kalau dari silhouetnya itu dia lebih ke seri-seri speed dia makanya warna-warnanya juga tonenya lebih bright kalau yang daily trainer kayak sebelumnya kan Hana dia warnanya lebih kalem buat multi operational nah kalau yang Kanzaki sendiri dia warnanya lebih agresif di dua warna ini selain itu dia silhouetnya lebih lebih speed gitu cuma setara fungsinya lebih dia tetap daily trainer jadi mungkin for your information sedikit meng kenapa di also di sol kuantum ini semua kategorinya kebanyakan daily trainers ya ya jadi kita kita memang menempatkan si si outsole itu fungsinya sama tapi perbedaannya cuma ada support-support tambahan di bagian upernya aja gitu jadi ini dengan model-model lainnya itu ada perbedaan di bagian supportnya aja dan lebih spesifiknya aja sih gitu Oke tapi secara overall di di kategorinya sama ya ya oke dia kategorinya sama dengan outsole yang sama tentunya nah perbedaannya tuh kebanyakan di upper dari ketiga ada model yang sudah keluar dengan outsole quantum ini untuk nyangkan Zaki sendiri dia di bagian upper menggunakan engineer mesh yang dia lubang-lubang atau meshnya itu dia atau dengan sesuai dengan kebutuhannya misalnya kalau larikan di bagian depan butuh yang beli tebel kemudian di bagian belakang karena untuk support dia butuh mesh yang rapat nah selain itu selain beli tebel karena dia menggunakan sandwich mesh ya ya bukan single mesh jadi harusnya lebih kuat dan lebih comfort ya ya lebih comfort nah selain itu di bagian dalamnya di sini ada padding atau foam di bagian heel fungsinya untuk comfort di bagian di bagian heelnya selain itu untuk supportnya dia menggunakan active frame atau plastik keras nih di bagian heel agar tetap study di bagian belakang selain itu dia ada ini eh perbedaannya dari segi artikel model-model yang sebelumnya di kanzaki ini ada support yang gede nih di bagian belakang jadi ini bisa dibilang pengennya si kanzaki ini biar lebih stable lagi ya di bagian belakangnya biar kejaga jadi kalau yang artikel-artikel sebelumnya mungkin lebih buat easy ini bisa lebih buat yang agak lebih berat ya oke nah selain keras tadi tuh kan kalau keras doang tuh kayak kesannya nggak nyaman tuh nah di bagian dalam sih udah ada bantalan paddingnya jadi untuk support dan juga kenyamanan tuh udah pasti terjaga selain itu di bagian sini nih ini juga sama dia dari active frame selain active frame di bagian ST nya sendiri atau IELF nih ada tambahan feedlock fungsinya untuk temen-temen yang merasa kakinya bisa di adjust lagi dan juga lebih kuat ada extra laces di bagian sininya nah selain itu untuk material tanginya dia menggunakan sweat yang soft namun ada bantalan foamnya di bagian sini kemudian untuk pinsel dia menggunakan heksakas yang si dropnya sudah disesuaikan dengan si quantum jadi paling terlihat banget perbedaannya yaitu active frame di bagian belakang terus di ST nya itu semua menggunakan active frame juga jadi secara overall nih kunciannya atau lasting system supportnya ini sangat mumpuni banget ya lebih dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu dan di depan juga ada hyperweb sih ini untuk protect di bagian dunia dan tiga kalau penting nih sebenarnya sepatu ini cocok juga untuk kegiatan lari di malam maka itu dikasih reflektif untuk safety dan juga untuk looks yang lebih bagus dan segi warna kan dia sporty banget ya lebih break jadi kombinasi antara warna basic putih tapi dikombinasikan dengan warna yang highlight banget atau sporty banget jadi si sepatu ini cocok digunain untuk lari malam juga gitu ya Oke tadi udah dibahas untuk semua yang teknologi di bagian upper dan material bagian upper untuk outsole nya sendiri atau solnya sendiri ini menggunakan kuantum yang mungkin udah kita sempat bela tuh di segmen sebelumnya nah jadi untuk teknologinya atau matianya bisa coba pantengin di video sebelumnya ya jadi semuanya udah kita jambauin ya mengenai kanzaki ini mungkin untuk kesimpulannya gue mau nanya bel mengenai apa sih perbedaannya antara tiga model ini ya jadi Kenzo Hana dan kanzaki jadi bisa dibantu jawab ya pasti banyak itu pertanyaan dikombinasikan karena si sol sendiri ini kan dipakai di tiga artikel namun untuk yang perbedaannya yang pertama tuh Kenzo untuk dia untuk art leisure atau multi occasional jadi untuk temen-temen yang running cuma warnanya masih kalem dan juga tapi performanya masih dapat itu bisa pakai Kenzo kemudian untuk yang Hana dia versi lighternya dia lebih warnanya lebih kalem lagi tuh malah warna-warna daily cuma dari performancenya juga masih menunjang untuk kegiatan running nah untuk yang kanzaki sendiri dia sama daily trainer cuma dia inspired by nya itu lebih ke warna-warna yang ekspresif jadi dari looksnya karena dia juga lebih responsif atau lebih lebih highlight lagi dari kedua artikel sebelumnya oke mungkin kalau dari segi teknologi perbedaannya kalau yang segi teknologi apa ya jadi kalau Kenzo itu menggunakan mesh-mesh-mesh brittable istilah mesh lembaran tapi yang brittable banget ringan liquid dan kalau yang Hana itu menggunakan engine mesh-mesh kanzaki juga menggunakan engine mesh tapi berbeda di supportnya antara Hana dan kanzaki sekian penjelasan daya kita saya rasa cukup sih saya rasa cukup sampai ketemu di Disentalk selanjutnya selanjutnya bye bye